Dan pada saat ini saudara bertepatan dengan Hari Raya Imlek, saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek, kiranya Tuhan selalu menyertai kita dan kita tetap bisa menjaga semangat dan pengharapan di dalam Tuhan saudara. Walaupun hari ini adalah Hari Raya Imlek, kita percaya bahwa sebagai umat percaya, Hari Sabat tetaplah di atas daripada Hari Raya yang lain. Kenapa saudara? Karena Hari Sabat adalah hari yang Tuhan tetapkan, memiliki satu nilai rohani yang sangat tinggi yang perlu tetap kita pegang. Bukan hanya karena kebiasaan, bukan hanya karena tradisi daripada manusia. Biarlah kita bisa memegang Hari Sabat dan Hari Sabat adalah hari yang lebih tinggi dibandingkan Hari Raya yang lain. Dan kita ketahui bahwa Hari Sabat adalah pemberian Tuhan kepada manusia. Kita akan lihat saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini kita merenungkan firman Tuhan dengan satu judul Resolusi Rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan. Saudara, apa sih arti resolusi kalau kita renungkan? Pengertian resolusi adalah suatu tujuan yang akan kita capai. Resolusi adalah bagian penting dalam hidup agar tetap terarah dan memiliki tujuan saudara. Jadi kalau kita perhatikan, resolusi itu adalah satu tujuan yang ingin kita capai, rencana yang telah kita tetapkan agar kehidupan kita tetap terarah. Itu pengertian daripada resolusi. Saat ini adalah waktu yang tepat saudara, untuk bisa melakukan resolusi rohani di tahun baru Imlek ini saudara. Kalau kita lihat gereja kita di Sabah, tadi ada ibadah. Karena mereka memegang Hari Raya Imlek ini adalah bagaikan awal tahun di tahun 2021 saudara. Dan beberapa gereja mengadakan kebaktian awal tahun itu bertepatan juga pada saat tahun baru Imlek. Dan ini adalah kesempatan buat kita untuk kembali merenungkan resolusi rohani di tahun baru ini saudara. Apa yang ingin kita rencanakan, apa yang ingin kita tuju bagi kehidupan kerohanian kita. Saudara, kita tidak fokus dengan apa yang telah terjadi. Kenapa? Karena apa yang telah terjadi itu tidak bisa kita ubah. Karena apa yang telah terjadi itu hanyalah sebuah pengalaman, sejarah yang perlu kita pelajari. Supaya kita semakin berhikmat. Tetapi apa yang menjadi fokus dalam kehidupan kita saudara. Kita akan fokus kepada apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita ubah, dan apa yang menjadi pengharapan kita saudara. Saudaraku, sama halnya dengan kehidupan seorang raja ini. Bagaimana dia memiliki warisan buruk yang diberikan oleh ayahnya. Warisan buruk tersebut sesungguhnya tidak bisa dia ubah. Karena warisan buruk tersebut sudah menular, dan bahkan dihinggapi oleh seluruh umat Israel pada saat itu. Khususnya kerajaan Yehuda. Tetapi, apa yang dilakukan oleh raja ini saudara? Sesungguhnya dia berfokus kepada apa yang bisa dia perbaiki. Dan dia sesungguhnya punya resolusi di dalam kehidupannya. Dia punya tujuan yang jelas saudara. Kiranya pada hari ini saudara, kita adalah sebagai umat percaya. Kita memiliki satu tujuan yang jelas juga. Agar tahun ini sesungguhnya harus jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2020 tidak bisa kita ubah. Tahun 2020 tidak bisa kita lakukan perbaikan-perbaikan. Ya, tapi di tahun inilah yang seharusnya kita lakukan perbaikan. Saudara, kita lihat dalam kitab Dua Raja-Raja. Dua Raja-Raja, saudara. Pasal 16. Dua Raja-Raja, pasal 16. Ayat 2. Ini adalah warisan yang sangat buruk sekali yang diberikan oleh ayahnya kepada anaknya. Dua Raja-Raja, pasal 16. Kita lihat ayat 2 sampai 4. Ayat 2. Ahas berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi Raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan alanya, seperti Daud bapak leluhurnya. Ayat 3. Tetapi ia hidup menurut kelakuan Raja-Raja Israel, bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Empat, ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Perhatikan saudara, Raja Ahas sesungguhnya melakukan apa yang jahat di mata Allah. Dia tidak melakukan apa yang benar. Sehingga kita mencatatkan, dia sama seperti kelakuan Raja-Raja Israel yang jauh daripada Tuhan dan juga bahkan mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Bayangkan saudara, sesungguhnya ini adalah ritual, liturgi yang tidak diajarkan oleh Allah kepada umat Israel. Tapi, dia bisa melakukan itu. Kenapa? Karena dia melihat bangsa-bangsa lain. Dan ini adalah perbuatan yang sangat keji. Membunuh, mempersembahkan nyawa seseorang demi dewa-dewa yang mereka sembah, baal yang mereka sembah. Saudara ku, apa yang terjadi? Kalau kita perhatikan, anaknya sesungguhnya punya satu resolusi. Anaknya punya satu rencana yang sangat indah untuk bisa melakukan perubahan yang lebih baik bagi kerajaannya, saudara. Siapakah dia? Kita lihat dalam kitab Dua Tawarik. Dua Tawarik. Pasal 29, saudara. Dua Tawarik, pasal 29. Ayat 3. Kitab Dua Tawarik, pasal 29. Ayat yang ketiga kita beri tanda, karena kita akan terus kembali. Dua Tawarik, pasal 29. Ayat yang ketiga. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Saudara, siapakah dia? Kalau kita melihat dalam kitab ini, ini adalah Raja Hiskia. Salah satu raja yang besar dalam sejarah kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda pada saat itu mengalami satu perubahan yang sangat besar pada saat dipimpin oleh Raja Hiskia. Pada tahun pertama dan bulan pertama dalam pemerintahan Raja Hiskia, saudara, dia punya satu fokus di dalam kehidupannya. Apa? Resolusi rohani yang harus dilakukan. Sehingga kita mencatatkan, dia fokus memperbaiki rumah Tuhan. Dia tidak memperbaiki yang lain dulu. Tapi ini menjadi satu fokus, satu prioritas bagaikan efek bola salju atau efek kartu domino, saudara. Sekali jatuh, semuanya jatuh. Efek bola salju semakin lama semakin besar bola tersebut. Memberikan dampak yang lebih besar kepada bidang-bidang yang lain, saudara. Dia tidak fokus kepada bidang militer. Dia juga tidak fokus kepada bidang ekonomi, politik, dan juga sosial. Tapi yang menjadi fokus dalam kehidupan Raja Hiskia yang pertama, pada saat bulan pertama dan tahun pertama adalah bagaimana kehidupan, iman, kerohanian umat itu harus diperbaiki. Saudaraku, yang dikasih oleh Yesus Kristus, resolusi rohani apa yang dilakukan oleh Raja Hiskia? Yang bisa memberikan satu motivasi buat kita, gambaran, dan juga inspirasi agar kita pun bisa melakukannya, saudara. Agar di tahun baru ini, bukan hanya baju baru, saudara. Tapi bagaimana hati kita baru. Bukan hanya semangat baru. Tapi bagaimana juga di dalam kerohanian kita pun, juga punya satu semangat dan juga tujuan yang baru, saudara. Sehingga kita bisa melihat ke depan bahwa pada saat kita punya resolusi rohani ini, kita akan bisa menghadapi berbagai macam pencobaan dan pengujian. Berbagai macam rintangan. Karena Tuhan beserta dengan kita. Seperti Tuhan beserta dengan Raja Hiskia. Pada saat dia melakukan perubahan ini, saudara, segala bidang militer, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Tuhan beserta. Karena carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ya pada hari ini, kita sudah berusaha untuk memulai segala satu dengan hal yang baru di tahun baru ini. Tapi rohani kita pun juga harus ada perubahan, pembaharuan, dan juga resolusi, saudara. Kita lihat. Hal pertama dalam kitab 2 Tawarik pasal 29, ayat yang ke-7. 2 Tawarik pasal 29, ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. 2 Tawarik pasal 29, ayat yang ke-7. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita mereka. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Saudara, inilah kondisi yang terjadi pada saat kepemimpinan Raja Ahas, yaitu ayah daripada Raja Hiskia. Dan Raja Hiskia pada saat dia berfokus memperbaiki rumah Tuhan, dia memperbaiki setiap segmen di dalam rumah Tuhan. Setiap hal, setiap bidang di dalam rumah Tuhan. Kita lihat yang pertama. Yang pertama, kalau kita perhatikan dalam kitab 2 Tawarik pasal 29, ayat yang ke-7. Bagaimana dia membuka pintu-pintu balai rumah Tuhan. Saudara, sepeninggalan Raja Ahas, pintu-pintu balai rumah Tuhan itu ditutup. Kita bisa bayangkan, rumah Tuhan, pintu-pintu balainya ditutup. Saudara, bagaimana mungkin orang bisa masuk pada saat pintu balai rumah Tuhan itu tertutup. Dan pasti kita bisa menebak bahwa pada saat itu umat Israel tidak lagi mencari dan beribadah kepada Tuhan. Karena pintu balai rumah Tuhan tertutup. Pasti umat Israel tidak lagi bisa mencari dan beribadah, saudara. Kayak contoh sekarang kita ya, kalau pintu-pintu gereja tertutup, bagaimana mungkin jemaat bisa datang untuk bisa beribadah. Dan sekarang kondisinya sesungguhnya tertutup karena pandemi. Tetapi kita membuka, membuka apa? Ibadah tetap muka dan juga ibadah online. Pintu dibuka, saudara. Jangan sampai tertutup. Kita bisa bayangkan kalau tertutup, ibadah sabat bagaimana jemaat bisa mengikutinya. Pada saat pintu itu terus tertutup. Nah kalau kita perhatikan, saudara. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau kita lihat dalam kitab 2 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-6. 2 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-6. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Allah kita telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Perhatikan, saudara. Di mana Raja Ahas dan juga umat Israel, umat Yehuda pada saat itu apa yang terjadi? Mereka memalingkan muka dari kediaman Tuhan. Dari tempat kediaman Tuhan, rumah Allah. Dan mereka membelakanginya. Mereka sungguhnya tidak mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi pada zaman Raja Hiskia, pintu itu dibuka, saudara. Artinya apa? Raja Hiskia sesungguhnya bukan hanya membuka pintu balai rumah Tuhan. Tapi Raja Hiskia membuka hati umat agar memiliki kerinduan, mencari dan beribadah kepada Tuhan. Perhatikan, saudara. Bukan hanya pintu balai rumah Tuhan yang dibuka. Tetapi Raja Hiskia membuka hati umat. Pintu balai itu dibuka, hati umat pun akan terbuka untuk bisa memiliki kerinduan, beribadah dan mencari Tuhan, saudara. Pada hari ini, tekad kita di tahun 2021 agar kita membuka pintu hati kita selebar-lebarnya untuk mencari Tuhan. Dan beribadah kepada Tuhan. Karena di tahun 2020 kita kesulitan beribadah. Benar gak, saudara? Sangat sulit di tahun 2020 kita beribadah kepada Tuhan dengan leluasa. Ya, apalagi di awal-awal daripada virus itu masuk di dalam negara kita Indonesia. Tapi sekarang, saudara, kalau kita perhatikan, kesempatan beribadah itu sekarang sudah mulai dibuka pintu itu. Ibadah online sudah pasti di awal pandemi sudah dibuka. Tapi bukan hanya ibadah online, tapi ibadah tetap muka dan persekutuan tetap muka dibuka. Gereja Bandung, pungkur, membuka itu, saudara. Tapi apa yang terjadi? Apakah kita punya hati yang rindu untuk bisa datang masuk dalam pintu-pintu balai rumah Tuhan? Atau kita punya pertimbangan-pertimbangan yang lain? Ya, saudara. Atau hati kita sudah mulai dingin? Hati kita sudah mulai menjauh daripada Tuhan? Ibadah gak ibadah? Tidak ada perbedaannya. Itu bahaya, saudara. Kalau ibadah, tidak ibadah, tidak ada perbedaannya, artinya sesungguhnya iman rohani kita sedang bermasalah. Karena kita tidak bisa merasakan beribadah kepada Tuhan dengan tidak beribadah kepada Tuhan, apa bedanya? Saudara, kenapa sekarang sebagian jemaat tidak mau datang ibadah tetap muka? Kenapa, saudara? Sesungguhnya ibadah online itu tidak bisa menggantikan ibadah tetap muka. Karena ibadah online itu hanya bantuan, hanyalah media, hanyalah cara untuk bisa menanggulangi kondisi pandemi yang kita hadapi sekarang. Tapi ingat, saudara. Sesungguhnya yang menjadi kerinduan kita adalah kita kembali dikumpulkan di dalam rumah Tuhan. Bukan secara virtual, tetapi secara tetap muka. Itu yang kita inginkan, saudara. Tapi kenapa sebagian sudah mulai susah untuk bisa ibadah tetap muka? Yang pertama yang perlu kita renungkan, sudah terlalu nyaman ibadah online itu. Kita merasa malas. Kita merasa untuk bisa ibadah tetap muka itu membutuhkan waktu lebih panjang. Untuk kita pergi dulu ke gereja, transportasi di luar, gitu ya. Membutuhkan waktu persiapan lebih panjang dibandingkan ibadah tetap, ibadah online. Ya, saudara. Orang sudah mulai nyaman dengan ibadah online itu, saudara. Sehingga ada sebagian gereja menutup ibadah online supaya mendorong daripada orang-orang itu bisa datang ke dalam gereja. Dan saudara, yang kedua, kenapa sekarang sebagian jemaah tidak mau datang ibadah tetap muka? Karena memiliki paranoid yang berlebihan. Paranoid, takut kena virus, dan lain-lain. Terkadang paranoid manusia ada yang beralasan, ada yang tidak beralasan. Ya gak, saudara? Kalau kita perhatikan, ada yang tidak suka dan tidak mau naik pesawat. Karena pesawat itu bisa mendatangkan kecelakaan dalam kehidupan dia. Padahal sesungguhnya alat transportasi yang paling aman itu adalah pesawat, saudara. Ya, persentase daripada kecelakaan itu lebih kecil dibandingkan persentase alat transportasi di darat yang bapak ibu sekalian naiki. Mobil, motor, itu persentase kecelakannya lebih besar. Walaupun persentase kematian di pesawat itu juga pada saat kecelakaan hampir tidak ada yang diselamatkan, saudara ya. Tapi sesungguhnya sangat kecil sekali untuk bisa celaka dibandingkan di darat. Tapi manusia kadang-kadang punya paranoid. Ya, naik mobil berani, naik pesawat gak berani. Tadi paranoid itu yang menghantui mereka. Padahal sesungguhnya, kalau kita renungkan pada saat ini, mau sampai kapan kita kondisi seperti ini? Kita harus beradaptasi sesungguhnya. Beradaptasi, saudara. Yang bisa kita lakukan adalah bagian kita. Bagian kita apa? Perketatlah protokol kesehatan. Bagian Tuhan apa? Tuhan menyertai kita. Kita berserah kepada Tuhan, saudara. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Karena hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Bukan di tangan kita. Kita hanya melakukan bagian kita. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Ya. Saudara ku, yang ketiga. Kenapa sekarang sebagian jemaat sulit bisa datang ibadat tetap muka? Karena usia yang tidak memungkinkan untuk datang dan penyakit bawaan. Ya. Sesungguhnya kalau kondisi seperti ini, Kita membantunya dalam ibadat online. Ibadat online itu membantu untuk orang-orang yang tidak bisa datang. Mereka yang sakit. Mereka yang sudah usia lanjut. Mereka yang sesungguhnya punya penyakit bawaan. Itu membantu mereka, saudara. Ya. Nah jadi Bapak Ibu yang terhasil dalam Tuhan, kita merenungkan pada saat ini. Kondisi sekarang, gereja membuka pintu-pintu ibadah. Ibadah online, ibadah tetap muka. Persetuan online, persetuan tetap muka. Online diperuntukkan bagi usia yang tidak memungkinkan. Anak-anak kecil, orang tua, orang yang sakit. Bahkan untuk penginjilan kita yang lebih luas. Pengembalan kita lebih luas. Itu adalah ibadah online. Tetapi, bagi kita yang sehat. Bagi kita yang masih muda. Seharusnya kita rindu untuk bisa datang, saudara. Kenapa? Karena kita mau bersekutu secara langsung. Vertikal maupun horizontal. Dengan Tuhan dan juga sesama manusia. Yaitu sesama saudara seiman. Saudaraku, pada hari ini, mari bersama-sama kita merenungkan. Balai pintu-pintu itu sudah mulai dibuka. Dan gereja, pengurus, pengerja akan terus memikirkan bagaimana pintu itu akan terus dibuka. Kiranya di tahun 2021, kita punya satu semangat. Hati kita rindu mencari Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita kehilangan daripada kerinduan itu, saudara. Dan kita harus bisa membedakan. Ibadah dengan tidak ibadah pasti ada perbedaan itu. Kita harus bisa merasakan itu, saudara. Sehingga rohani kita sesungguhnya tidak mati. Kepekaan rohani kita tetap terjaga. Kita lihat yang kedua. Dua Tawarik, Pasal 29. Ayat yang ketujuh. Dan memadamkan segala pelita. Dua Tawarik, Pasal 29, Ayat yang ketujuh. Pelita di dalam kepemimpinan Raja Ahas itu dipadamkan. Tetapi di zaman Raja Hiskia, dia menyalakan kembali pelita itu. Tidak dipadamkan, saudara. Nah, pelita ini dibutuhkan dalam penyembahan di Baitalah. Kalau kita perhatikan ya. Untuk menyalakan lampu. Salah satu adalah tujuh kaki dian. Harus dinyalakan, saudara ya. Tujuh kaki dian. Ada pelita gitu ya. Ada semacam lilin. Itu harus dinyalakan, saudara. Sehingga ada kehidupan di dalam rumah Tuhan. Pelita itu harus dinyalakan. Tapi di zaman Raja Ahas, pelita itu padam. Kita bayangkan. Artinya apa, saudara? Pelita itu padam. Artinya kalau kita perhatikan adalah sikap hidup mereka itu padam. Sikap hidup mereka itu tidak mencerminkan bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Apa bedanya umat pilihan Tuhan dengan umat di luar sana? Bangsa lain. Seharusnya ada perbedaan. Tetapi mereka karena pelitanya padam, tidak ada perbedaan. Ya seharusnya ada perbedaan, saudara ya. Kambing sama domba. Ada bedanya gak? Ada. Ya. Kambing dengan domba. Tetapi sekarang tidak ada perbedaan itu di zaman Raja Ahas. Saudara, yang dikasih oleh Yesus Kristus. Tercermin dalam kehidupan umat pada saat pemerintahan Raja Ahas. Mereka itu mengabaikan hukum Allah. Mereka itu hidup seperti bangsa-bangsa lain. Bahkan rajanya sendiri pun mempersembahkan anaknya. Untuk dewa-dewa. Ya. Sama seperti bangsa-bangsa lain. Saudara aku yang terkasih oleh Tuhan. Dalam kehidupan umat percaya, kita perlu ada satu perbedaan. Batas yang jelas, saudara ya. Batas yang jelas antara umat Tuhan dengan umat dunia. Seperti contoh perkakas baik suci. Perkakas kudus. Peralatan perjamuan kudus. Itu dipisahkan. Peralatan perjamuan kudus dengan peralatan rumah tangga lain dipisahkan. Ada perbedaan, saudara. Jangan sampai peralatan perjamuan kudus digunakan untuk aktivitas rumah tangga kita. Gak bisa. Itu hanya untuk pekerjaan Tuhan. Yaitu membuat perjamuan kudus. Sekarang umat Tuhan harus ada perbedaan. Apa yang membedakannya, saudara? Bukan salib yang kita gunakan. Oh, saya menggunakan kalung salib. Berarti saya membedakan antara umat percaya sama bukan umat percaya. Bukan itu sesungguhnya. Perbedaan rohani antara umat kudus dengan umat yang tidak kudus atau umat di luar daripada umat Tuhan. Bukan itu, saudara. Walaupun secara lahirnya orang bisa mengenal kita. Oh, kamu orang Kristen menggunakan salib. Tapi bukan itu. Apakah dengan membawa kitab menyebut nama Tuhan? Kita percaya Tuhan. Itu membedakan antara umat Tuhan dengan bukan umat Tuhan. Bukan itu sesungguhnya. Tapi apa, saudara? Yang paling penting adalah buahnya. Apa buahnya? Perbuatan kita. Itu yang harus membedakan antara umat Tuhan dengan bukan umat Tuhan. Kita lihat bersama-sama dalam kitab Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat yang ke-16. Matius pasal 7 ayat yang ke-16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Kita bisa membedakan orang itu benar atau tidak benar. Itu nabi palsu atau bukan nabi palsu. Itu dari mana? Dari buahnya lah. Kamu akan mengenal mereka. Perbuatannya, saudara. Contoh, kalau misalnya kita tahu. Kita ingin tahu pohon ini pohon apa sih? Pohon durian atau pohon mangga? Dari buahnya. Dari daunnya mungkin sebagian orang ada yang tahu, ada yang enggak tahu, saudara ya. Tapi dari buahnya jelas. Ini adalah pohon mangga. Ini adalah pohon durian. Atau pohon-pohon yang lain. Yang memiliki daun yang mirip. Tapi dari buahnya bisa membedakan. Oh ini jeruk apa? Ini jeruk apa? Dari buahnya, saudara. Nah pada hari ini, yang bisa membedakan kita adalah umat Tuhan bukan umat Tuhan. Dari pelita kita. Pelita kita harus dinyalakan. Buah perbuatan kita harus nyata dalam kehidupan umat percaya. Dalam kehidupan umat manusia. Sehingga orang bisa membedakan. Engkau sesuai adalah orang Kristen. Engkau sesuai adalah orang percaya. Yang bisa memberikan teladan. Yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Saudara ku. Saya akan memberikan satu kesaksian. Ada seorang jemaat, saudara. Dia bekerja sebagai guru privat. Ya guru les. Jadi dia menglesi beberapa anak. Beberapa anak-anak yang ingin belajar dari dia. Tapi karena dia harus berganti pekerjaan. Sehingga pekerjaan guru les ini dia tinggalkan. Dan dia sudah bilang kepada orang tua. Daripada guru les. Dan murid-muridnya bahwa. Sekarang saya tidak bisa mengajar lagi. Karena saya harus bekerja di bidang yang lain. Sehingga muridnya itu diberikan kepada jemaat yang lain, saudara. Biasanya seperti itu ya. Guru les. Biasanya kasih muridnya itu kepada guru les yang lain. Karena dia harus bekerja di tempat yang lain. Nah dikasih ke jemaat kita. Si B kita katakan ya. Tadi si A. Sekarang si B. Nah si B akhirnya ngelesin juga murid itu. Ngeles berjalan waktu, saudara. Dia pun juga sudah mungkin tidak sanggup lagi terlalu banyak. Dan juga dia harus ada pekerjaan yang lain, saudara. Akhirnya dia berikan lagi murid les itu kepada jemaat yang C. Saudara ya. Biasanya seperti itu. Suka dikasih. Oh ini guru ini juga bagus kok. Kamu ngeles sama dia aja. Ya karena saya udah gak bisa lagi. Ya diberikan ke jemaat yang C, saudara. Ke jemaat C. Lalu saudara. Orang tua murid itu. Yang tadi di guru A, jemaat kita, jemaat A, jemaat B, jemaat C. Jadi orang tua murid itu sudah merasakan tiga guru les. Ya anaknya itu ngeles. Jemaat A, jemaat B, jemaat C. Apa yang terjadi, saudara? Orang tua ini adalah orang tua yang punya perusahaan besar. Ya dia orang termasuk orang kaya. Sehingga pada saat itu dia sedang mencari karyawan. Karyawan itu bisa bekerja di perusahaannya. Yang dia cari, dia menanyakan kepada guru lesnya. Saudara. Apa yang dia katakan? Saya minta tolong carikan calon karyawan yang mau bekerja. Saya buka loongan. Kalau bisa, saya yang menginginkan karyawan itu dari satu gereja kalian. Ya, gereja kalian. Karena kalian kan satu gereja. Dari A, B, C gitu kan. Kalian satu gereja dan saya percaya sama kalian. Karena kalian jujur. Dan saya punya satu ekspetasi, punya satu pemikiran bahwa gereja sejati, gereja sejati. Punya jemaat yang jujur. Jadi tolong carikan karyawan itu. Saudara, lucu sekali. Sehingga jemaat kita cari karyawan yang mau bekerja di sana. Dan dapat jemaat kita bekerja di sana. Sampai suatu ketika lagi, saudara. Cari karyawan lagi yang kedua. Dia bilang lagi, tolong carikan jemaat gereja kamu. Untuk bisa bekerja di perusahaan saya. Karena jemaat yang pertama memuaskan. Saya lihat guru les juga memuaskan. Akhirnya dia cari yang kedua lagi, saudara. Jadi kalau kita lihat, ini bukanlah kebetulan. Tapi ini adalah satu gambaran pelita yang dinyalakan, saudara. Bahwa jemaat gereja sejati bisa memberikan teladan. Jujur. Sehingga orang bisa mau pakai, saudara. Saya yakin kalau misalnya dia kecewa dengan guru les yang pertama. Guru les kedua mungkin adalah kesempatan yang kedua. Tapi kalau dia kecewa, mungkin guru les yang ketiga gak ada lagi kesempatan, saudara ya. Dan kalau misalnya dia benar-benar sangat suka sama tiga guru les ini. Itu buktinya adalah dia mencari karyawan itu salah satunya adalah jemaat daripada gereja kamu. Baru boleh masuk ke dalam perusahaan saya. Kalau bukan rekomendasi kamu dan bukan jemaat dari kamu. Kayaknya saya pikir-pikir ulang. Saudara aku yang kesempatan, pada hari ini pelita kita itu harus dinyalakan. Sehingga orang itu bisa melihat. Itu yang membedakan kita. Resolusi itu harus ada dalam kehidupan kita pada saat ini, saudara. Kita lihat bersama-sama dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Di saat pelita kita bercahaya di depan orang. Mereka akan melihat perbuatan yang baik. Yang kita lakukan. Dan mereka akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mereka akan memuliakan gereja Tuhan. Mereka akan memuliakan Allah yang kita sembah. Kenapa? Karena perbuatan baik yang kita lakukan. Saudara aku, kita lihat yang ketiga. Kita kembali dalam kitab 2 Tawarik. Pasal 29 ayat yang ke-7. Mereka tidak membakar korban ukupan. Mereka ini adalah umat Israel. Pada saat pemerintahan Raja Ahas. Mereka tidak lagi membakar korban ukupan. Salah satu liturgi yang dilakukan umat Israel. Khususnya orang Lewi. Pada saat itu adalah membakar ukupan di rumah Tuhan. Ukupan ini buat apa dibakar? Ukupan ini bisa menimbulkan harum. Sehingga mendapatkan perkenanan Tuhan. Jadi orang Lewi, imam itu membakar ukupan. Supaya harum, wangi-wangian. Sehingga mereka mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan mereka akan masuk ke dalam ruang maha kudus. Tetapi pada zaman pemerintahan Raja Ahas. Pembakaran ukupan ini ditiadakan. Artinya tidak ada lagi wangi-wangian, keharuman di hadapan Tuhan. Sehingga bagaimana mungkin mereka mendapatkan perkenanan Tuhan. Tidak mungkin, saudara. Nah, menggambarkan apa, saudara, korban ukupan ini? Ukupan sesungguhnya menggambarkan apa? Kita lihat dalam kitab Wahyu Pasal 8 ayat yang ketiga. Wahyu Pasal 8 ayat yang ketiga. Wahyu Pasal 8 ayat yang ketiga. Maka datanglah seorang malaikat lain. Dan dia pergi berdiri di dekat mesbah dengan sebuah pendupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan. Untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Di atas mesbah emas di hadapan tahta itu. Jadi, ukupan itu apa, saudara? Doa semua orang kudus. Ini adalah gambaran doa. Jadi, kalau misalnya sebagian orang punya satu kepercayaan, saudara, ya. Pegang pedupa, gitu ya. Untuk bisa sembayang. Nah, ini menggambarkan tentang doa sesungguhnya. Jadi, pada saat itu, saudara, ukupannya menggambarkan doa. Di saat mereka mau berdoa masuk dalam ruang maha kudus. Mereka harus membakar ukupan itu. Jadi, wangi-wangian keharuman di hadapan Tuhan. Dan kitab wahyu menggambarkan bahwa ukupan itu sangat penting. Karena daripada persembahan doa-doa orang-orang kudus. Nah, pada hari ini, saudara, apakah di saat kita terlalu sering ibadah online, doa kita jadi kurang panjang, saudara? Benar gak? Sekarang ibadah online sebagian besar akhirnya menyebabkan doa itu kurang panjang, saudara, ya. Yang biasa kita doa 10 menit, 15 menit, dan mungkin lebih panjang lagi, saudara. Tapi karena sekarang ibadah online, doa kita sudah mulai pendek. Ukupan itu sudah mulai tidak begitu harum. Karena doanya tidak berkualitas dan tidak berkuantitas, gitu ya. Tidak panjang. Saudaraku, yang terkesem Tuhan, Akhirnya apa? Lutut kita sudah mulai goyah. Benar gak? Kalau lutut sudah mulai goyah, pada saat kita menghadapi masalah, itu sangat mudah sekali goyah, saudara. Kenapa? Karena lutut itu goyah. Bagaimana mungkin kita bisa menghadapi masalah? Mulai goyah, saudara. Sehingga resolusi yang harus kita ambil pada saat ini adalah apa? Menguatkan lutut kita. Membakar korban ukupan. Untuk apa? Supaya itu harum. Agar lutut kita kembali kuat di hadapan Tuhan. Kita coba lihat bersama-sama dalam kitab Yesaya. Pasal 35, ayat 3. Yesaya pasal 35, ayat yang ketiga. Yesaya pasal 35, ayat yang ketiga. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Iya gak, saudara? Teguhkanlah lutut yang goyah. Artinya pada saat kita menguatkan tangan yang lemah lesu, tangan ini berbicara tentang pelayanan. Lutut ini berbicara tentang apa? Doa. Di saat kita menguatkan, saudara, apa yang terjadi? Ayat yang ke-6. Yesaya pasal 35, ayat yang ke-6. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusak. Dan mulut orang besu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Artinya apa? Terjadi kuasa. Muzizat. Muzizat apa, saudara? Orang lumpuh bisa melompat seperti rusak. Jalan aja susah. Gimana bisa melompat? Ini adalah muzizat, saudara. Ini adalah satu kuasa di mana umat percaya mau berdoa dan Tuhan menyertai. Dikatakan apa lagi? Orang bisu akan bersorak-sorai. Mengeja aja susah. Berbicara aja susah. Bagaimana mungkin bisa bersorak-sorai. Mata air memancar di padang gurun. Mata air bisa memancar di padang gurun, saudara. Yang susah air. Dan sungai di padang belantara. Jadi inilah satu kondisi yang luar biasa. Disebutnya paradoks, saudara ya. Paradoks itu bertentangan. Seharusnya padang gurun tidak ada air, tapi ada air. Seharusnya orang lumpuh tidak bisa berjalan, tapi bisa melompat. Inilah paradoks. Nah pada hari ini, saudara. Doa adalah nafas dan urat nadi bagi kerohanian umat Kristen. Sehingga kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, saudara. Inilah doa. Nafas. Kalau kita tidak bernafas, maka oksigen ke otak pun tidak ada. Muka kita mulai membiru. Bibir kita mungkin mulai membiru juga. Dan kita bisa meninggal, saudara. Urat nadi. Kalau urat nadi kita terputus, apa yang terjadi? Seluruh tubuh kita tidak akan bisa berfungsi dengan normal. Dan kita akan mengalami kebinasaan. Jadi pada hari ini, saudaraku, mari bersama-sama. Pada malam hari ini, kita coba mengembalikan kebaktian Jumat malam itu ke dalam kebaktian doa. Kita mulai baik sekali berdoa, saudara. Karena umur manusia tidak ada yang tahu. Pencobaan dan juga tantangan kehidupan yang kita hadapi semakin berat. Kiranya dengan kekuatan Tuhan ini, kita bisa melewatinya, saudara. Tidak usah khawatir. Karena Tuhan beserta kita. Di saat Tuhan tidak beserta kita, itu yang harus kita khawatirkan. Di saat kita tidak dekat dengan Tuhan dan lutut kita goya, disitulah yang harusnya kita khawatirkan, saudara, dalam hidup ini. Kita lihat lagi yang terakhir, saudara. Kita lihat dalam kitab Dua Taurik. Pasal 29. Ayat yang ketujuh. Dua Taurik, pasal 29, ayat yang ketujuh. Dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah. Orang Israel di tempat kudus. Umat pada saat itu tidak lagi mempersembahkan korban bakaran bagi Allah, saudara. Korban bakaran. Biasanya korban bakaran itu dari binatang. Diambil, dipersembahkan, dibait suci. Tapi umat tidak lagi mempersembahkan korban bakaran itu. Tetapi Raja Hiskiyah melakukan satu resolusi rohani yang sangat besar. Dimana dia sudah berusaha membuka pintu balai rumah Tuhan. Dia menyalakan pelita. Dan juga firman Tuhan mengatakan dia membakar ukupan. Dan terakhir, dia mempersembahkan korban bakaran. Bagaimana dengan kondisi kita sekarang, saudara? Apakah kita tetap mempersembahkan korban bakaran? Dan apakah artinya korban bakaran itu dalam kehidupan kita di zaman modern ini? Korban bakaran ini menggambarkan tentang apakah jemaat masih memberikan perpuluhan sesungguhnya, saudara. Apakah kita masih memberikan perpuluhan kepada Tuhan, saudara? Oh, saya gak bisa ke gereja, gak bisa masukin ke kota kolekte. Yaudah deh perpuluhannya nanti dulu, persembahannya nanti dulu. Saya gak bisa memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Apakah jemaat mau mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan di tengah kondisi sekarang? Saya kan gak bisa komputer, saya kan gak bisa media apapun. Sepertinya saya gak bisa ambil bagian lagi dalam pelayanan sekarang di tengah jaman pandemi. Tidak ada lagi korban bakaran buat Tuhan. Korban bakaran itu menggambarkan apa sih? Diri kita sesungguhnya. Apakah kita masih melakukan korban persembahan buat Tuhan? Perpuluhan, persembahan. Apakah kita masih memberikan korban diri kita? Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Untuk apa? Untuk bisa melayani Tuhan, mempersembahkan itu kepada Allah. Lalu jangan-jangan, tidak ada lagi. Karena pandemi, saudara ya. Belajar dari sejarah jaman Hagai. Apa yang terjadi di jaman Hagai? Umat pada saat itu egois. Tidak mau mempersembahkan uang, tidak mau mempersembahkan tenaga mereka dalam pembangunan rumah Tuhan. Mereka hanya fokus kepada apa? Hanya fokus kepada kehidupan mereka sendiri. Rumah mereka, urusan mereka, tujuan mereka. Mereka tidak fokus kepada apa? Kepada pekerjaan pembangunan rumah Tuhan pada saat itu. Apa yang terjadi, saudara? Hagai menegur dengan tegas, bahwa apakah kalian tidak memperhatikan daripada reruntuhan rumah Tuhan. Kalau kalian melakukan seperti itu, bagikan kantong yang bolong, saudara. Kantong yang berbolong. Artinya kita terus menyimpan, kita terus menabung, tapi bolong. Bolong dengan berbagai macam hal. Entah itu sakit, entah itu kecelakaan, dan lain-lain, saudara. Tapi itu yang terjadi, saudara. Kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu akan ditambahkan sesungguhnya. Ini menjadi fakta dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan kita bisa menyaksikannya, dan kita bisa melihat pengalaman-pengalaman, kesaksian-kesaksian yang ada, saudara. Pada hari ini, kita harus mempersembahkan korban bakaran. Pandemi tidak menghalangi kita mempersembahkan korban bakaran. Benar gak, saudara? Ya, kita tetap bisa melayani. Saya bersyukur ya, Bapak-Ibu sekalian, jemaah terus berjuang, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Walaupun tidak terbiasa menggunakan Zoom, tidak terbiasa menggunakan apapun, tapi berusaha beribadah, dan juga melayani Tuhan. Itu satu hal yang bagus, saudara. Saya mau memberikan kesaksian, saudara. Sesungguhnya kesaksian ini bisa kita baca dalam Warta Sejati edisi 107 dengan tema Bersemi di Tengah Pandemi, halaman 56. Tapi saya akan ceritakan kepada Bapak-Ibu sekalian kesaksian ini. Kesaksian ini adalah orang tua. Seorang tua, jemaah kita, dia pada saat itu melihat bahwa dunia sudah berubah. Pandemi itu mengubah segala sesuatu. Sehingga pada saat itu di bulan Maret, dia harus mengalami yang namanya lockdown negaranya. Akhirnya dia harus ibadah online, saudara. Dan rencana-rencana program-program yang sudah ada itu di-cancel, saudara. Seperti contoh KKR. Itu di-cancel. Kenapa? Karena tidak bisa KKR di awal pandemi itu. Ya, tetap muka. Sehingga dia punya menantu dan juga panitia yang lain sudah mempersiapkan KKR itu gak bisa lagi dilaksanakan sehingga konsumsinya daging-daging, saudara. Karena mereka harus menyiapkan konsumsi daging. Daging itu banyak sekali. Bagaimana daging ini banyak? Karena ini adalah uang gereja. Makanya dijual ke jemaat gitu, saudara ya. Bagi jemaat yang mau daging ya. Ini daging dijual sehingga uang itu dimasukkan lagi ke dalam kotak persembahan. Karena itulah uang gereja. Karena KKR batal di tengah pandemi. Tapi apa yang terjadi, saudara? Untuk bisa menjual daging itu yang dipercayakan adalah menantu dia. Dia punya menantu, laki-laki. Dipercayakan sebagai panitia untuk bisa menyimpan daging ini di kulkasnya dan pada saat ada jemaat yang mau bisa menghubungi dia dan membelinya, saudara. Sampai saat ketika, saudara, jemaat tua ini mendapatkan mimpi. Mimpinya apa? Malaikat itu berkata, engkau berhutang. Dia kaget, saudara ya. Apa? Apa hutang saya, saudara ya? Engkau berhutang. Ya, berhutangnya kepada Tuhan sesungguhnya. Dia bingung, apa hutangnya? Ya, lalu malaikat itu memberikan tandanya seperti ini. Hutangmu itu ada di dalam kulkas. Ya, hutangnya itu ada di kulkas, saudara. Pas dia bangun, dia kaget. Hal pertama pada saat dia bangun, dia bertanya kepada anak, kepada menantu tentang perihal di kulkas itu. Ya. Kenapa? Karena tadi mimpi tadi, semalam. Dia mimpi itu, pada saat dia bangun, dia bertanya, di kulkas itu, daging tinggal berapa? Ya. Harganya berapa? Ya, saudara ya. Ternyata, saudara, pada saat dihitung-hitung, harga daging dalam kulkas itu, itu sama nilainya dengan mimpi yang telah diberikan malaikat kepada dia. Malaikat itu berkata bahwa, engkau berhutang. Dengan nilai segini, dia kaget. Nilainya sangat besar. Apa maksudnya? Hutangmu itu ada di kulkas. Pas dia tanya kepada menantunya, ternyata benar. Harganya itu sama, saudara. Artinya apa? Dia baru sadar, dari awal pandemi sampai sekarang, dia tidak memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Dan nilai perpuluhan dia itu sangat besar. Dan sama nilainya, seperti harga daging di dalam kulkas ya. Saudara ku, yang semuanya, pada hari ini, mari bersama-sama kita merenungkan. Ya. Ini adalah cuplikan satu kesaksian nyata yang terjadi di gereja kita. Ini menggambarkan bahwa Tuhan itu menyertai gereja kita. Sekarang, yang perlu kita renungkan adalah, bagaimana kita harus melakukan resolusi rohani dalam kehidupan kita. Kita membuka pintu balai rumah Tuhan, hati kita harus terbuka, mencari Tuhan dan beribadah kepada dia. Kita harus menyalakan pelita. Artinya, kita perlu ada pelita teladan, pelita rohani dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah, membakar ukupan. Dengan menguatkan lutut kita yang goyah ini, saudara. Terakhir, mempersembahkan korban bakaran. Sehingga kalau kita perhatikan dalam kitab 2 Tawarik, pasal 29, ayat yang ke-11. 2 Tawarik, pasal 29, ayat yang ke-11. Anak-anakku, sekarang, janganlah kamu lengah. Karena kamu telah dipilih Tuhan, untuk berdiri di hadapannya. Untuk melayani dia. Untuk menyelenggarakan kebaktian. Dan membakar korban baginya. Kiranya, inilah nasihat daripada Raja Hiskiah, kepada orang-orang Lewi. Ini pun, juga sesuai, dengan nasihat untuk kita semua. Karena kita adalah orang-orang Lewi, secara rohani. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita telah dipilih oleh Tuhan, untuk bisa berdiri di hadapannya. Untuk melayani Tuhan, untuk menyelenggarakan kebaktian, dan membakar korban, bagi Tuhan. Tuhan Yesus, menyertai kita, di sepanjang tahun ini. Dan saya percaya, bahwa Tuhan, akan memberikan yang terbaik buat kita. Amin.